Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto angkat bicara soal dirinya yang akan dilaporkan ke polisi oleh relawan Prabowo, Mania 08. Hal itu tentu terkait ramainya isu seorang menteri yang dikabarkan menampar dan mencekik seorang wakil menteri ketika rapat kabinet. Hasto pun merespons kabar tersebut dengan santai, bahkan terlihat menjawab sambil tersenyum. Dia mengaku heran mengapa pernyataannya bisa dianggap melegitimasi pernyataan Alifur Rahman yang menyebarkan kabar adanya menteri di kabinet Jokowi dan berstatus capres melakukan penamparan dan mencekik seorang wakil menteri. Padahal Hasto menganggap pernyataannya tersebut hanya mengutip ribahasa saja. Ia mempersilahkan kepada semua pihak jika perkataannya tersebut, yaitu tidak ada asap tanpa api, akan dilaporkan ke polisi. Menurut Hasto, pernyataannya itu keluar usai ditanya oleh awak media mengenai adanya isu tersebut. Hasto pun menegaskan jawabannya tersebut hanya singkat dan mengutip ribahasa saja. Kedati demikian, ia mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang ingin tetap mempolisikannya. Politisi asal Yogyakarta ini pun mengaku akan taat hukum. Diketahui, relawan Prabowo Mania 08 berencana akan melaporkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto, buntu turut menyebarkan hoax soal isu bakal calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, yang mencekik dan menampar seorang wakil menteri. Ketua Umum Prabowo Mania 08, Emmanuel Ebenezer atau Noel, menyatakan rencananya Hasto bakal dilaporkan ke Baris Krim Polri pada pekan depan. Dia menyatakan bahwa pelaporan ini lantaran Hasto berbicara di hadapan awak media, seolah telah melegitimasi isu Prabowo yang menampar dan mencekik seorang wakil menteri. Padahal, menurut dia, isu tersebut tidaklah benar. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!